Penyidik kepolisian dari Polres Kupang Kota hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran syorong mobil bekas di Jalan Timoraya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang. Kapolres Kupang Kota, AKB Satria Perdana mengakui, dalam penyelidikan awal terdapat 11 unit kendaraan roda 4, 15 unit kendaraan roda 2, serta 1 unit ruko dan sejumlah surat berharga yang hangus terbakar. Sejauh ini juga polisi telah memeriksa sejumlah saksi mata dan direncanakan akan ada tim pus lafor dari Polda Bali yang turun ke lokasi kejadian untuk turut menyelidiki penyebab kebakaran. Terkait kebakaran satu unit suruh mobil sepeda motor yang terjadi di Jalan Timoraya, itu sampai dengan saat ini kami semua melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena kita masih harus menentukan sumber awal api dan sebagainya, mungkin-mungkin nanti juga bisa lebih lanjut bisa melibat ke narikus lapor. Selanjutnya untuk yang terbakar di situ, setelah kami identifikasi lebih lanjut, tadi pagi, itu jumlah mobil ada 11, jumlah motornya ada 15, kemudian satu unit ruko di area 530 meter persegi, serta ada beberapa surat berharga setelah hasil konfirmasi dengan pemilik. Sebelumnya kebakaran terjadi pada minggu malam sekitar pukul 10 malam, kebakaran terjadi dari gudang penyimpanan kendaraan roda 2. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.